Kesadaran warga di Kecamatan Malawi RT 03 RW 05 akan kebersihan masih sangat minim. Bahkan mereka terpaksa hidup bertahun-tahun di atas tumpukan sampah. Inilah kondisi kehidupan warga di RT 03 RW 05 Kecamatan Malawi, Kota Sorong, Papua Barat. Hidup di atas tumpukan sampah plastik yang terlihat bak lautan. Ini adalah sampah dari rumah tangga warga sekitar yang dibuang ke tempat tersebut. Karena tidak tersedianya tempat pembuangan sampah yang ada di sekitaran pemukiman. Menurut salah satu warga, tempat yang saat ini menjadi lautan sampah dulunya merupakan kali. Semenjak dibangun pembatas kali oleh pemerintah, akhirnya sampah yang biasa dibuang ke kali, kini masuk ke dalam area lingkungan warga. Sehingga menumpuk dan tidak tertangani hingga saat ini. Ini sampah dari mana, Pak? Dari masyarakat sekitar atau dari mana? Dari laut atau? Sampah dari masyarakat saja dibuang. Masyarakat sekitar sini, Pak? Iya, dibuang saja di sini. Kalau mau dibuang turun di kali, kan tambah pun. Jadi ditumpuk di sini, Pak? Iya, dibuang di sini saja. Sudah ada dari pemerintah untuk lakukan pembersihan di sini, Pak? Pernah dulu di Agadakang ini pembersihan. Tidak tahu tahun berapa itu ya, cuma satu kali. Tapi sampai sekarang tidak pernah lagi, tak tumpuk begini saja. Sudah pernah laporkan ke RTS setempat, Pak? Kalau ini, Pak RTS kan dikauk semua. Biasa kan sudah dilihat di... Semenjak menumpuknya sampah, pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Kebersihan, hanya sekali melakukan pembersihan. Selanjutnya hingga saat ini tidak lagi dibersihkan. Warga berharap pemerintah sedikit memberikan perhatian bagi mereka yang tinggal di bantaran kali remu yang dipenuhi dengan lautan sampah. Agar dapat dicarikan solusi untuk kawasan tersebut. Warga berharap pemerintah sedikit.